Intro Sebanyak 650 petugas penanganan perasarana dan sarana umum atau PPSU dikerahkan dalam pengecatan trotoar di sepanjang jalan Merdeka Timur, Utara, Barat, dan Selatan Dimulai dengan pembuatan pola dan teruskan gunakan pengecatan seluruh trotoar kawasan Monas secara massal Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Pusat, di lokasi mengungkapkan pemerintah kota mendapat bantuan cat dari CSR salah satu perusahaan cat sebanyak 400 kaleng minyak ukuran masing-masing 5 kg Tujuan pengecatan ini guna mempercantik kawasan Monas terlebih jelang ASEAN Games 2018 Ditargetkan, 3 hari kegiatan ini bisa selesai Ya ini menyambut, yang pasti yang pertama adalah menyambut ASEAN Games dan bersamaan tahun bulan ini pun juga menyambut kemerdekaan Monas kita percantik kembali terutama bagaimana memanusiakan, memanusiawikan para pejalan kaki yang ada di kawasan Monas ini Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan Tim Kominfotik Jakarta Pusat